Baleho bergambar Menteri Sosial, Hovifah Indah, Parawansa, berpasangan dengan Emil Dardak sebagai yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Jombang. Salah satunya di depan pondok pesantren Tepuireng. Paket pasangan Kopdar, Hovifah Indah, Parawansa, dan Emil Dardak ini menghiasi jalan nasional. Selain baliho besar bergambar Hovifah juga terpasang di jalan Brigjen Kertarto, Jombang. Sejumlah baliho berukuran raksasa ini menghiasi ruas-ruas jalan nasional bergambar Mensoh sendiri. Ketua DPD Golkar Jatim Nyono Suherli menanggapi santai beredarnya sejumlah baliho paket tersebut. Dia menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi dari partai pengusung pasangan Kopifah dalam pertarungan pilkada Jatim serentak tahun depan. Soal nama Emil Dardak, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur memastikan suami artis sinetron Arumi Basin tersebut memang kader Golkar Tulen. Sehingga jika DPP Golkar memilih Bupati Trenggalek ini sebagai pendamping Ketua Muslimat, dirinya cukup optimis bisa menandingi pasangan Saifulah Yusuf Aswar Anas. Kami dapat melaksanakan sekarang DPP-DPD1 belum mengeluarkan rekomendasi pengesahan untuk istilahnya Bukofubah bergandingan dengan salah satu calon. Sehingga nanti kalau sudah ada rekomendasi pengesahan turun, baru kita lakukan sosialisasi termasuk pemasangan baliho. Kalau sekarang hanya rekomendasi penetapan dari Bukofubah, penetapan bukan pengesahan. Hovifah Indar Parawangsa telah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai pracakup Jawa Timur dalam Bilkada Serentak tahun 2018 mendatang. Selain diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat, Hovifah juga didukung sejumlah ulama yang kini tengah menggodok nama calon pendamping Hovifah. Saya Fulmo Alimin, CTV